Di Incar Klub Turki, ini respon pemain keturunan Indonesia Liberia, Ronaldo Kauta. Winger berusia 17 tahun ini mengaku tak mau dipusingkan dengan kabar di atas dan memilih fokus melakoni pemusatan latihan bersama timnas Indonesia U19. Di Incar Klub Turki, ini respon pemain keturunan Ronaldo Kauta. Ronaldo Kauta kini tengah dibidik Klub Turki Antalya Sport. Bakat pemain linca ini tercium menjadi bakat Antalya Sport ketika menjalani pemusatan latihan di Antalya bersama timnas Indonesia U18, video November 2021. Selain Antalya Sport, ada Klub Turki lain yang mengincar Ronaldo Kauta. Namun belum diketahui dengan siapa Antalya Sport bersaing mendapatkan servis dari anak Roberto Kauta tersebut. Meski begitu, Ronaldo Kauta enggan memikirkan masa depannya. Ia memilih fokus menjalani pemusatan latihan bersama timnas Indonesia U19 dan menyerahkan urusan transfer ke petinggi Klub Madura United. Ya kalau memang itu benar, cuma saya harus fokus saja. Untuk itu, sudah diurus dan semoga bisa berjalan dengan lancar. Terpenting saya fokus dulu dengan yang ada saat ini. Kata Ronaldo Kauta, usai menjalani pemusatan latihan perdana di Stadion Madia Senayan Rabu 2 Maret 2022. Pemain jubulan Akademi Persib Bandung ini juga tidak terlalu memperlulurikan klub Turki mana yang akan jadi pelabuhan berikutnya. Ia mengaku senang memilih klub mana pun, asalkan klub luar negeri. Untuk itu, saya ikut saja sih. Mau kemana pun penting mimpi saya bisa bermain di luar negeri. Harap pemegang dua caps bersama timnas Indonesia Senior tersebut. Ronaldo Kauta merupakan winger lincah yang performanya tengah mencuri perhatian. Di usianya yang baru menginjak 17 tahun, Ronaldo Kauta sudah tampil di tiga kelompok umur timnas Indonesia. Selain mentas di pemusatan latihan bersama timnas Indonesia U18 di Turki tahun lalu, Ronaldo Kauta juga tampil di laga FIFA Match di Contra Timor-Leste bareng timnas Senior dan menyumbang satu asis. Kini, Ronaldo Kauta kembali dipanggil sentayong ke skuad timnas U19 dan persiapan Piala Dunia U20 2023. Terima kasih telah menonton!